Saudara pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara serius dalam hal pemberantasan korupsi dan tersangka korupsi whiteboard yang masuk daftar buron ke jari Penajam Pasir Utara resmi dipecat. Sedangkan untuk kasus tanah rumah murah, 2 PNS diberhentikan sementara begitu pula dengan 2 PNS yang terlibat kasus narkoba. Untuk kasus whiteboard tersangka Tokyo resmi dipecat setelah sejak tahun lalu tidak pernah menjalankan haknya sebagai pegawai negeri, namun diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri. Saat ini Tokyo masuk dalam daftar buronan kejaksaan negeri Penajam dan dinilai tidak kooperatif dibandingkan dengan tersangka lain yang kooperatif dan masih menjalankan tugasnya. Selain itu, 4 orang lainnya diberhentikan sementara sebagai PNS. Dua diantaranya adalah tersangka kasus tanah rumah murah, mantan PLT Sekda Abdul Zaman, dan kepala Bapeda Samsul Kamar. Sedangkan dua diantaranya merupakan PNS kasus narkoba dan saat ini sedang menjalani sidang di pengadilan negeri Tanah Grogots. Semuanya apabila inkrat sudah terbukti bersalah, akan dikembalikan haknya. PNS yang diberhentikan sementara ini akan tetap mendapatkan haknya sebesar 75% dari gaji pokoknya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Namun semuanya tidak menerima insentif dan tunjangan lainnya sampai ada vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Laufi Gustian, Korresponden BTV, Biro Pasir Penajam melaporkan.